Thank you for a thousand subscriber, Geng! Thank you! Saya ambil nafas dulu. Ranjakan Bandungan geli-geli! Hadir! Selamat pagi teman-teman semua, ini satu minggu setelah Bromocom selesai. Nah, karena kemarin Bromocom dari Pasuruan, aku tuh nanjak Bromo pakai Bromton. Nah, sekarang mau ngetes paha buat naik ke Bandungan. Jadi, ini Semarang, Bandungan. Nanti aku start dari Simpang 5. Strava aku nol-in, nanti detail ada di deskripsi kalau kamu mau lihat. Ya, pokoknya stay tune. Ikutin terus. Ya, ini uniknya kota Semarang, Geng. Walaupun dia deket dengan pantai, tapi satu kilo dari Simpang 5, kita udah nemu tanjakan. Inilah tanjakan yang pertama kalau kita ke Bandungan, adalah tanjakan Siranda. Cuma satu kilo dari Simpang 5. Abis tanjakan Siranda, kita ketemu Akademi Kepolisian. Kalau kita ke Bandungan, kita lupus ke jalan normal. Kalau mau kita lewat kiri, jalan tol. Saya zoom out. Nah, ini alasan kenapa tadi pagi langsung pengen ke Bandungan. Suacanya cerah banget. Tuh, itu di depan tuh Gunung Ungaran, Geng. Gunung Ungarannya cerah. Terus abis ini, ini jalan layang. Ini abis turunan depan itu, naik. Jadi tanjakan yang paling berat sebelum sampai ke pasar Ungaran. Tanjakan ini, Geng. Balik ke sini, tetap bikin gobyos. Selamat datang, Kabupaten, Semarang. Selamat datang, Kabupaten, Semarang. Cuma, karena ini jalur awan, maka dari Semarang ditutup. Kita harus muter dulu dari atas. Tuh, nanti. Oke, sekarang saatnya menanjak Bandungan. Ini bakal, aku lupa berapa kilo, nanti seksmennya tak tulisin di bawah. Ini bakal nganjak terus, mirip kayak Bromo kemarin. Dari Semarang, itu udah 24,5 km. Nanjak terus. Tis-tis tinggian sebelum nanjak. Itu, namanya ada di 4,80 meter. Tidak sampai konbensin, sedikit lagi sampai Bandungan, Pasar Jendungan. Jadi udah bayangin susu kedele, sama tahu, Geng. Semoga ada yang buka ya, soalnya ini hari ini sepi banget. Aduh. Nih. Jadi kalau di Bandungan ini masih ada rolling-rollingnya dikit. Beda sama Bromo, dia nanjak terus. Nah, handphone masuk lagi. Nanjak lagi. Tanjakan Bandungan, geli-geli dari Hong Kong. Hei, no. Ketemu, Andrew. Tak ulangi ya. Tanjakan Bandungan. Saya ambil nafas dulu. Tanjakan Bandungan, geli-geli dari Hong Kong. Dan, ini pas moca ini, kejadian 10 derajat. What about you, guys? Finally, sampai cukai di Pasar Bandungan. Gila. 1.000 meter elevasi, 1.000 tanjakan. Pasar Bandungan ini ada di ketinggian 900 mdpl. Ini gila banget sih. Walaupun ada rolling-nya, tapi gravianya tuh gak bisa diramahin. Eden banget, Eden. Sekarang saatnya cari susu kedele. Ini adem di tempatnya Tahu Omsin. Tahu Omsin tuh Tahu Serasi, Tahu Bandungan yang mungkin kalian pernah denger. Nah, view-nya di belakang tuh cantik banget. Tuh, tuh. Tuh, puter kameranya. Tuh. Itu gunung Merbabu. Merbabu. Nah, ini Merbabu. Ini Telomoyo. Ini Andong. Di channel ini juga ada banyak banget pendekian di penumur babu. Pendekian di Andong juga ada. Kalian bisa lihat. Ini hari Minggu, tapi sepi. Mungkin efek COVID-19. Nah, ini susu kedele. Mantap bener. Tuh, kan? Naksih. Abis makan. Nah, kita analisa ruta hari ini. Ya, ini peta Semarang-Gendungan. Cukup jauh. Oke, ini jaraknya 35,6 km. Saya tempuh dengan waktu 2,5 jam kurang lebih. Ya, kalori yang kebakar 1000. Total asiannya, ranjakannya 1030 sekian. Nah, ini titik elevasinya. Ya, seperti ini grafiknya. Ranjakannya lumayan, tapi agak rolling. Jadi, beda kayak Bromokom kemarin yang lanjak terus. Titik tertinggi ada di 900 meter di atas permukaan air laut. Itu video panjakan dari Simpang 5 sampai Bandungan dari aku. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, saran, langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa di lain video. Sampai jumpa di lain video. Don't forget to subscribe to the channel. To the channel. Bye-bye.